Polisi membekuk buronan narkoba Alex Bonpis bersama seorang keluarganya di res area Tol Cikampek, Jawa Barat. Alex merupakan bandar narkotika di Kampung Bahari, Jakarta Utara yang menerima sabu dari Teddy Minahasa melalui Kas Ranto. Berita selengkapnya dalam kilas kriminal berikut ini. Inilah video detik-detik penangkapan buronan narkotika Alex Bonpis di res area Tol Cikampek, Jawa Barat. Nampak Alex bersama seorang keluarganya yang diduga akan melarikan diri setelah di ultimatum polisi menyerahkan diri. Anggota Direkturat Resursa Narkoba Polda Metro Jaya menggeledah satu persatu barang bawaan Alex termasuk isi di dalam mobil. Alex Bonpis merupakan buronan narkotika di Kampung Bahari, Jakarta Utara yang menerima sabu dari mantan Kapolda Sumatera Barat, Teddy Minahasa melalui mantan Kapol Sikli Baru, Kas Tanto. Alex menjalani pemeriksaan intensif. Paling Bonpis sendiri ditangkap terkait penangkapan Pak Teddy Minahasa atau sebenarnya? DPI yang terdahulu ya, laporan terdahulu yang ada di penyidik. Dalam kasus Teddy Minahasa, penyidik menetapkan sebelas tersangka termasuk Teddy Minahasa. Kantor Production House di kawasan Pulau Gandung, Jakarta Timur di Bobol Maling. Aksinya terekam CCTV. Pelaku beraksi seorang diri terbilang berani. Pelaku datang mengendarai motor masuk melalui rumah samping korban. Dalam ruangan tampak kosong tak berpenghuni. Pelaku leluasa menggasak barang elektronik berupa satu laptop, tiga kamera, dan lima lensa kamera. Tak sampai lima menit, pelaku keluar rumah membawa barang curian tanpa diketahui warga setempat. Korban mengaku mengalami kerukian Rp170 juta dan sudah melaporkan Nyaga Polsek Pulau Gandung. Demikian laporan Tim Liputan ANTV. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!